Kisah Orang Kudus Hari ini, tanggal 9 November, 1. Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran Hari ini kita merayakan Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Basilik Agung ini didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, putera Santa Helena. Pada tahun 324, dalam konteks sejarah gereja Kristen, Basilik ini merupakan Basilik Agung yang pertama yang melambangkan kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja setelah tiga abad lebih berada di dalam kancah pengambatan dan penganiayaan Kaisar-Kaisar Romawi yang kafir. Pemberkatannya yang kita peringati pada hari ini merupakan peringatan akan kemerdekaan dan perdamaian itu. Memang semenjak zaman para rasul, sudah ada tempat-tempat berkumpul untuk merayakan Ekaristi serta mendengarkan firman Tuhan. Namun karena ketenteraman gereja selalu diselingi dengan aksi-aksi pengejaran dan penganiayaan terhadap orang Kristen, maka gereja-gereja pada waktu itu hanyalah berupa sebuah ruangan di dalam rumah-rumah tinggal orang Kristen. Selama berkobarnya pengaliayaan, upacara-upacara keagamaan biasanya dirayakan di katekombe-katekombe, yaitu kuburan bawah tanah di luar kota. Ketika Kaisar Konstantinus bertobat dan mengumumkan Edik Milano dada tahun 303, ia mempusatkan perhatiannya pada pembangunan gereja-gereja yang indah. Ibunya Santa Helena menjadi salah seorang pendorong dan pembantu dalam usaha mendirikan gereja-gereja itu. Gereja pertama yang dibangun ialah Basilik Agung Penebus Maha Kudus di Lateran. Letaknya di atas Bukit Gulius dan tergabung dengan Istana Kekaisaran, Lateran. Gereja ini diberkati dengan suatu upacara agung dan meriah oleh Sri Paus Silvester I tahun 314-335 pada tahun 324. Karena Basilik itu merupakan gereja katedral untuk uskut Roma yang sekaligus menjabat sebagai paus. Maka Basilik itu pun disebut, induk semua gereja, baik di Roma maupun di seluruh dunia. Karena itu juga Basilik Lateran merupakan gereja paroki bagi seluruh umat katolik sedunia. Basilik itu sekarang disebut gereja Santo Yohanes Lateran. Mula-mula pesta ini hanya dirayakan di Roma, namun lama-kelamaan menjadi pesta bagi seluruh gereja. Dalam pesta ini, selain kita mengenang dan memperingati kemerdekaan dan perdamaian yang dialami gereja, kita juga mau mengungkapkan cinta kasih dan kesatuan kita dengan uskup Roma, yang sekaligus menjabat sebagai paus, pemersatu seluruh gereja dalam cinta kasih Kristus. Gereja Tempat kita berkumpul merupakan tanda dan lambang gereja, umat Allah. Gereja yang sebenarnya tidak dibangun dari kayu dan batu yang mati, melainkan dari batu yang hidup. Kitalah batu hidup yang membentuk rumah Allah itu. Kediaman roh kudus yang indah berseri karena hidup suci. Apakah kita dalam hidup sehari-hari ikut membangun gereja yang hidup itu? 2. Santo Theodorus Tiro Martin, Theodorus Tiro yang juga dikenal dengan nama Theodorus Amasea, adalah prajurit Romawi yang beragama Kristen. Bersama rekan-rekannya yang ada di dalam divisi Tironum, ia ditugaskan untuk menjaga keamanan di wilayah Pontus, Asia Kecil sekitar Laut Hitam. Menurut legenda, sementara ia berada dalam kedudukan sebagai seorang prajurit Tiro berarti, yang direkrut, ia dipaksa untuk turut serta. Di dalam upacara korban kepada dewa-dewa kafir Romawi, namun karena imannya ia dengan tegas menolak untuk turut serta di dalam praktek kekafiran itu. Ia tetap berpegang teguh pada imannya dan hanya ingin menyembah Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah oleh manusia. Oleh karena itu ia ditangkap, disiksa secara bengis oleh pasukan kafir lainnya. Akhirnya pada tahun 306, ia dibakar hidup-hidup hingga mati. Di kaki bukit Palatium, Roma, didirikan sebuah gereja untuk menghormati dia sebagai martir Kristus yang berani mati karena mempertahankan imannya. Makamnya sendiri terdapat di Ecaita, Asia Kecil. Kemungkinan ia dan Theodorus Stratelates, yang juga disebut Theodorus dari Heracelea, adalah orang yang sama. Santo Theodorus Tiro, doakanlah kami, Kakarla Channel.